Intro Aliran sungai Batang Bungo yang meluap menyebabkan ratusan rumah di wilayah Kabupaten Bungo terendam banjir Apalagi saat ini sedang tinggi-tingginya curah hujan yang mengguyuri kota Bungo Guna meringankan beban warga setempat yang terdampak banjir Pemerintah Dusun Purwobakti yang dipimpin oleh Datin Leni Mariani S. berinisiatif Mendirikan dapur umum dalam membantu warga setempat mengantisipasi kekurangan bahan makanan PLT Kejati Jambi Enen Sarabinon saat di lokasi banjir mengatakan Hari ini PMK Bungo berserta dengan rombongan mengecek kondisi banjir di beberapa titik di Kabupaten Bungo Khususnya di Kecamatan Batin Tiga Dari hasil yang dilihat bersama ada beberapa titik yang saat ini masih terendam Dan selain itu ada juga beberapa rumah masyarakat yang terendam Sudah berlangsung lebih kurang tiga hari yang lalu Untuk itu dapur umum didirikan guna menyuplai makanan bagi masyarakat yang terdampak banjir PLT Kejati Jambi mengatakan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap banjir Yang seketika bisa datang dimanapun berada dan tetap menjaga kesehatan Saya bisa ada waktu punya kesempatan untuk mendatangi desa Purwobakti Untuk melihat kegiatan dapur umum disini Alhamdulillah Bu Datinnya ini sudah mengantifasi terhadap warga-warga yang kena banjir Sudah bisa diungsikan ke rumah-rumah warga dan juga ada pembuatan-pembuatan teda Dan yang paling penting untuk makan warga-warga yang kena banjir Sejak bulan Desember sampai sekarang ini masih di backup oleh Ibu Datin ini Atas bantuan dari warga dan pemerintah kabupaten Masyarakat banjir, saya bilang Ibu karena memang Ibu sudah biasa mengalami banjir Sebaiknya sewaktu-waktu bulan-bulan banjir untuk segera melakukan antisipasi Dan tetap sabar menghadapi musibah banjir yang memang biasa dihadapi setiap tahun Karena memang warga disini juga memang asli disini bertahun-tahun tinggal disini Maupun direlokasi ataupun dipindah pun keberatan Jadi memang disini mereka anggap banjir memang bagian dari hidupnya dia Cuma tinggal bagaimana mereka bisa mengantisipasi supaya tidak ada korban Dan juga tidak ada korban jiwa maupun korban daripada harta Muara Bungo, tim redaksi Bungo TV